Halo bosku, gelaran turnamen paling akbar sedunia tinggal 2 bulan lagi. Kali ini akan kita review jagoan paling sukses di Piala Dunia ini yaitu Tim Nasional Brazil. Tim Nas Brazil sejak Piala Dunia digelar pertama kali tahun 1930 selalu lolos dari babak kualifikasi dan tampil di Piala Dunia, mereka tak pernah absen sekalipun. Prestasi Brazil di Piala Dunia pun sangat membanggakan. Mereka juara 5 kali pada sepanjang sejarah Piala Dunia. Terakhir kali mereka raih pada tahun 2002 saat digelar di negara Korea dan Jepang. Generasi emas pada waktu itu adalah Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Marcos Cavu, Denilson, Lucio dan Ronaldinho. Mereka mengalahkan Jerman 2 gol tanpa balas di laga final. Brazil sendiri lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2022 dari zona Conmebol sebagai juara grup, dengan rekor tak terkalahkan. Dengan pemain yang penuh talenta dan bermain di berbagai klub Eropa kekuatan Brazil sangat mengerikan lawan-lawannya. Di lini depan ada Neymar PSG, Firmino Liverpool, Gabriel Jesus Arsenal, Richard Lisson Tottenham Hotspurs. Di lini tengah ada Anthony, Chasemiro, Fred, Alex Telles, Manchester United, Countinho Aston Villa, Pauleta West Ham United, Fabinho Liverpool, dan sayap super cepat di sisi kiri pada Vincius Junior dan Rodrigo yang bermain di Real Madrid. Di lini belakang Milito Real Madrid, Thiago Silva Chelsea akan jadi tembok tangguh di back tengah, dan masih banyak cadangan back tangguh lain yang membuat pelatih Brazil akan kebingungan memilih pemain untuk dibawa ke Piala Dunia Qatar nanti. Di posisi keeper Brazil ada dua keeper tangguh bermain di Liverpool dan Manchester City Allison dan Edison. Pelatih Brazil Tite tinggal memotivasi para pemainnya untuk bermain maksimal dan menerapkan taktik Jitu. Jika secara materi pemain Brazil sangatlah dahsyat, lantas bagaimana peluang Brazil nanti di Piala Dunia Qatar, melihat Brazil berada di grup G ada Serbia, Swiss dan Cameroon peluang untuk lolos sangat besar sebagai juara grup G. Kemudian jika lolos di babak 16 besar akan berhadapan kemungkinan dari grup H yaitu antara Portugal dan Uruguay sebagai tim kuat di grup H. Dan jika bisa lolos lagi mereka akan berhadapan antara Spanyol atau Jerman di perdelapan final. Jika Brazil bisa mengatasi Jerman atau Spanyol di babak semifinal kemungkinan mereka akan menghadapi antara Argentina atau Belanda. Di atas kertas hanya Argentina yang bisa merepotkan Brazil nanti. Peluang untuk sampai final sangat besar bagi Brazil di Piala Dunia Qatar ini. Asia adalah tempat mereka juara tahun 2002 dahulu. Secara usia pemain Brazil juga dalam usia matang secara permainan dan emosi. Akan sia-sia jika Brazil dengan generasi emas saat ini tak bisa menghasilkan Piala Dunia. Lantas bagaimana kelemahan Brazil? Kelemahan Brazil adalah pada diri mereka sendiri. Ego para pemain bintang jangan sampai mengorbankan kekompakan dan kebersamaan tim. Neymar yang selalu egois dan bermain drama diving dalam memegang bola harus dihilangkan. Pengalaman pada Piala Dunia 2014 dan 2018 harus jadi pelajaran berharga. Kepentingan tim demi meraih juara harus diutamakan. Pelatih Tite harus keras pada pemain jika semaunya sendiri di lapangan. Neymar sebagai kapten tim harus memberi contoh pemain lain. Dengan usia 30 tahun bisa jadi ini adalah sebagai Piala Dunia terakhirnya sudah terlalu lama Brazil gagal di Piala Dunia. Kita tunggu saja bosku apakah tim Samba Brazil akan juara Piala Dunia di Asia ini. Terima kasih. Salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.